pop tb ada yang bisa dibantu maaf ini dengan siapa ya halo halo mbak maaf suaranya nggak jelas sekitar jam 1 malam itu ada telepon dengan artikulasi pembicaraan tidak jelas jadi saya bilang mbak bisa nggak lalu chatting aja gitu kan nomornya nomor WA nya dia chatting dan ternyata dia itu pasien TB yang sudah pengobatan tapi belum bisa makan pada malam itu posisinya dimana gitu kan ada bilang di camatan Senen gitu kan hampir warganya sih kayak sepenuh semua pertama kita dapat laporan dari warga baik itu RT dan juga tetangganya dan juga kader TB kita yang ada di wilayah RW4 melaporkan kepada kasih kesera kasih kesera kelurahan Senen dan akhirnya melaporkan berjenjang kelurah dan akhirnya disampaikanlah kepada puskesmas kecamatan Senen hai 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 saya Indra lestari kalau kata emak indah itu cekup lestari itu abadi jadi biar cekupnya abadi tapi kayaknya nasib saya nggak cakep kayak nama saya kenapa Tuhan ngasih cobaan yang begitu berat buat saya padahal saya orang susah pada tahun 2022 saya terdiagnosa penyakit TBC tiba-tiba berat badan saya turun drastik batuk dahak bahkan keluar darah saya juga debam menginjil dan sangat lemah sebelum saya sakit memang beberapa belakangan saya memang sering bergadang nah kayak kurang jaga kurang jaga makan kurang jaga kesehatan udah gitu karena efek pandemi jadi kayak banyak banyak pikiran lah efek dari banyaknya pikiran yang menumpuk pas pandemi itu karena itu kan saya nggak kerja udah hampir dua tahunan saya nggak kerja mungkin efek pikiran juga setelah saya dapat kerja kerjanya pun lumayan berat dan lumayan menyinta waktu sampai saya tuh kayak lupa makan lupa jaga badan pulang-pulang sama gadang nah ada satu momen dimana saya naik angkot naik angkot itu ketemu sama ada kakek-kakek ya saya awalnya nggak tahu ya mungkin karena memang saya nggak punya pengalaman saya nggak punya ilmu apa-apa tentang TBC atau apa gitu cuman saya berduga ya saya berduga sepertinya bapak eh pas saya naik angkot saya ketemu bapak itu bapak itu kayak menunjukkan gejala-gejala yang aneh gitu kayak napahnya susah udah gitu seperti kemataran banyak-banyak keringat banyak dan seperti orang yang benar-benar kelalahan gitu kalau udah ada dorongan dari kader dari masyarakat setempat itu kan buat mendorong dia buat sembuh ya kemungkinan bisa sembuh ya saya itu tinggal 11 orang di dalam satu rumah ukuran rumahnya Jumat 3 kali 3 jadi tidur kita bergantian imbaran kata simpanlah kadang saya juga suka tidur di luar kadang juga di masjid karena saya kasihan pada numpuk di situ semua nggak apa-apa deh saya ngalah biasanya kita juga ngelakuin aktivitas di dalam menjemput di dalam masak di dalam semua di tempat yang sama tempat tidurnya di situ juga namanya juga rumah sepetak ya begitulah keadaannya apa yang mau diharapin saya rasa saya berode karena saya sempat minum 8 eh 9 obat 9 obat batuk yang berbeda-beda karena saya sakit frustasinya ini kok batuk nggak hilang-hilang karena saya tiba-tiba merasa kayak nggak bisa nafas dan panik entah kenapa saya merasa kena sarangan panik cuman Alhamdulillah waktu itu ada yang mau bantu saya itu sama Facebook saya saya inget banget nih seorang yang biasa banget nah dia bilang katanya yaudah aku bantu kamu buat periksa apa bantu transport Hai elanit transport bandiasa periksa ke peskosmai dan itu kondisi saya sudah kacau saya udah jalan saya udah langkah demi sangka napas saya udah langsung udah berat sekali pas saya datang ke peskosmai pun melalui pemeriksaan awal screening itu saya bisa ditanya saya langsung diarahkan ke poli TB poli pari pas ketemu sama ibu dokter Ana seharusnya tuh ibu Ana udah ibu dokter Ana udah nggak merisa orang lagi cuman setelah melihat kondisi saya setelah menghendama saya lihat kondisi saya dia langsung kayak bela bela-belain saya pokoknya kamu hari ini juga dahak hari ini juga eh nah disini saya udah mulai lebih kacau lagi lebih was-was lagi kayak oh ini kenapa kayaknya parah banget ini pas nih dahak saya dikasih beberapa obat buat bapaknya sama buat penasih makan sama buat labung akhirnya setelah dikasih dahak saya disuruh ulang pulang kemudian saya disuruh balik lagi dan ternyata benar saya was-was lagi TB saya ingat banget yang saya minta waktu itu itu saya minta uang sebenernya minta bantuan uang itu bukan untuk merobat hanya tapi lebih saya deniat uang itu bakalan saya kasi korang keha ya dihanya mau saya pake uang koi saya mau kankal saya mau muda dihanya saya mau muda dihanya saya mau muda dihanya saya mau muda dihanya Jadi, nggak bisa. Saya tidak pernah menyangka, ternyata hari itu adalah hari terakhir saya tidur bersama emak. Pada tanggal 5 Juni tahun 2022, emak meninggal karena penyakit dalam. Hati saya sangat hancur, pikiran saya kacau. Emak yang selalu membuat saya semangat hidup, sekarang sudah tidak ada. Apakah saya masih sanggup hidup? Sampai akhirnya waktu itu, abang saya bilang, saya salah kalau misalnya tidak mau minum obat, tidak paling mati. Cuma ingat, kalau tidak mati, jangan ingat orang tua siapa. Jangan ingat sama orang tua siapa. Ya Allah, jauhkan saya dari rasa ketakutan dan keputusiasaan ini. Kuatkan saya untuk menghadapi semua cobaan ini. Saya sadar. Saya tahu cobaan berat ini adalah ujian yang harus saya lewati. Masih banyak ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana yang punya penyakit bahkan mungkin lebih berat. Saya ikhlas. Saya ikhlaskan semua yang terjadi. Dan saya optimis bisa melewati ujian yang kau memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa. Terima kasih. 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 Saya diketahui tembanyi. Ada yang langsung buru-buru. Tuck, mukanya pakai kerodung. Ada juga beberapa yang. Maka kalau saya lewat. Dia seperti bing찬it. Sampai badan itu seperti. Saya sudah mulai merasa seperti. Wah kacau ini. Masih itu sudah tinggal gaya banget. Semoga setelah setelah kerjaan itu saya tidak mau keluar. Saya ingin di rumah saja. Cuma kalau saya di rumah saja, saya tidak akan merasakan penyembuhan saya akan lama dong. Karena kan salah satu yang membuat penyembuhan TB bisa berjalan dengan sesuai itu karena olahraga. Dan harus rajin-rajin cari sinar matahari. Sebenarnya memang sangat penting. Jadi kalau TB itu jangan kita hinggari, seharusnya kita rangkul untuk suruh mereka berobat biar sembuh. Kalau kita tinggalkan begitu saja, ya sama saja. Boong, sama saja hitungannya tidak butuh diri kita sendiri. Saya penenahnya, saya benar-benar lagi tidak ada duit sama sekali. Karena kan sudah tidak kerja, tidak pegang uang, saya kelamparan. Akhirnya saya nongkrong aja depan rumah, sambil jongkok, nahan penuh sakit. Alhamdulillah, ada aja yang ngasih duit recehan. Saya kumpulin untuk beli makan. Waktu itu Indah yang saya tahu kira-kira sudah sekitar 9 bulan sampai 1 tahun gitu dia berobat TB. Sebenarnya sudah lebih mending ya daripada foto-foto sebelumnya yang sangat kurus, sangat kuyuh mukanya. Terus istilahnya kayak tidak berpengharapan dan tidak punya apa-apa lagi gitu. Jadi ya sudah, hidup hanya hidup gitu. Sebenarnya yang lebih mengenaskan adalah kondisi rumahnya atau kondisi lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Dan ya kenapa Indah bisa terkena TB? Bisa juga karena kondisi lingkungan yang sangat tidak memungkinkan untuk penyembuhan tersebut. Tuberkulosis ini cara menularnya adalah dengan melalui udara. Contohnya begini ya, bila seseorang pasien TB paru batuk begitu ya, itu bersama dropletnya juga akan keluar kuman TB. Kuman ini ukurannya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata dan tidak punya gaya berat sehingga dia melayang-layang di udara. Dan orang yang kemudian lewat di udara yang terkontaminasi oleh kuman tuberkulosis ini, tentu secara otomatis akan menghirup udara tersebut yang juga kuman TB-nya masuk. Ini kalau dari sisi arsitek, ada beberapa keter rumah sehat, itu kita punya keandalan bangunan. Jadi minimal itu udara dan hawa itu masuk ke dalam rumah. Karena udara sama matahari itu sebenarnya gratis, udara juga sebenarnya gratis. Tapi pada waktu saya melihat rumahnya Indah itu semuanya tertutup, itu dua lantai dan semuanya ngeblok, ketutup. Jadi gelap, pekat, nah terus dihuni oleh sekitar 10 orang, jadi ada kakak-kakaknya dan keluarganya, nah itu jemur baju di situ, kadang masak di situ, terus melakukan aktivitas semuanya hanya di dalam kamar. Dan itu lingkungannya hanya, rumahnya itu hanya tiga kali tiga. Jadi tiga kali tiga, dua lantai dan itu dihuni oleh 10 orang. Faktor lingkungan, jadi kondisi pandat penduduk yang rumahnya berdekatan, orang berdesak-desakan, ini bisa kemungkinan kalau ada saja satu dua orang yang sakit TB, itu akan sangat mudah sekali orang sekitarnya akan tertular. Makanya orang yang di lokasi padat, apalagi rumah tersebut tidak ada jendela, tidak ada sinar matahari yang masuk. Nah ini satu hal ya, saya ingin menyampaikan, bahwa kuman TB itu sebetulnya bisa mati oleh sinar matahari. Setelah saya bertemu Ibu Afita, semangat hidup saya mulai tumbuh. Dengan segala bantuan dari banyak pihak, rumah saya yang tidak layak, tidak ada harapan, dibangun menjadi rumah yang penuh harapan. Setelah dari POP TB disetujui, suspek didapat indah, kemudian kita tinjau lokasi-lokasi tersebut. Dan lokasi indah itu sangat memenuhi kriteria untuk kita bedah. Nah kondisinya sekarang rumahnya indah, jadi bisa jemur baju di atas dan lebih sehat. Jadi baju cepat kering, terus udara juga perputarannya lebih sehat. Penyakit tumor kolosis ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Penyakit TB bisa disembuhkan asal minum obatnya, sesuai dosisnya, dan durasi atau lama pengobatannya juga sesuai, yaitu 6 bulan. Memang ada kemungkinan tertular di terminal, di kereta api, di mall, mungkin di angkot, bisa jadi. Tapi jangan lupa, rumah dan lingkungan sekitar mungkin juga menjadi sumber penularan. Kita perlu memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bagaimana penyakit tuberkulosis itu, bagaimana penularannya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana pencegahannya. Saya kira kalau masyarakat sudah terdidik dengan hal-hal tersebut, mereka juga tidak akan menstigma menderita tuberkulosis seperti yang dulu-dulu. Dan juga yang tidak kelempatinya adalah bahwa kita harus memberikan pengetahuan juga, edukasi kepada tenaga kesehatan, agar mereka di dalam memberikan pelayanan. Ini juga tidak melakukan atau memberikan stigma kepada pasien tuberkulosis. Karena kalau petugas kesehatannya sudah memberikan informasi atau gelagat yang mendiskriminasi, maka nanti masyarakat juga akan merasa. Tanjangan memberikan stigma atau diskriminasi terhadap pasien TB. Take action, no discrimination. Take action, no discrimination. Untuk pertama kalinya, semangat hidup saya terus menunggu, sampai besar keinginan saya untuk hidup. Saatnya, saya menata kembali kehidupan saya. Saya akan mulai mencari kerja untuk melanjutkan penjuangan hidup saya. Saya suka pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Tapi sayangnya, saya cuma kurang percaya diri saja. Sekarang, setiap langkahku perasaan berarti. Rasanya bisa menandap pasat belah saja. Saya sudah sangat bersyukur. Nah, saya yang penuh harapan. Sekarang, setiap langkahku perasaan berarti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!